siap, pra akhirnya bisa ke bangka, bisa ke apa bisa ke padang, itu pake agen ke gersik, gersik padang aku gak pernah pake agen, pra pada saat aku di apa gimana? gimana lah bisa kesana jadi pada saat aku di bangka itu, pra kita itu tim paling bagus juga dan orang jadi kuda hitam juga pada saat itu kita jarang kalah juga itu, pra kita sampe 8 besar juga pada saat itu ya, memang situasi lagi sulit makanya kita jadi jadi don ya, jadi aku main di bangka, itu pak feri udah jumpain aku, pra, nyuruh aku tuh persijak, ya pak feri makanya di kayaknya terbuka semua ini rahasia ini oh bukan, aku pikir tadi bukan feri paulus aku pikir feri judas kan beda, iya 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 iya, jadi pak presiden langsung ngubungin, si ko mau gak ke persija langsung deg-degan dong aku liat, iya, aku liat persija kan, bukan gak ini ya ini tim bukan sembarangan tim ini kan gitu awak liat pemain-pemainnya juga di atas dunia semua di top-top level semua kan, pra gak berani lah, awak yang dari dari kaleng-kaleng ini kan gitu, pra awak bilang, pak bukannya menolak rezeki, pak gak menolak rezeki, pak saya gak siap kayak gitu, pra kecewa jadi pada saat selesai kompetisi itu pada saat selesai kompetisi itu terus gak lama balik ke medan langsung dihubungin sama manajemen Gersik yaudah pak feri gak ini, pak feri gak merayu yaa tetap ada di Bungi cuman aku udah bicara seperti itu kan gak lama kemudian aku pulang ke Gersik menolak rezeki, keren gak lama kemudian aku pulang ke Gersik menolak rezeki, keren menolak rezeki, keren keren menolaknya dalam arti, pra karena aku belum siap pada saat itu, pra karena aku tau saingan aku disitu memang kualitas pemain-pemain top semua dan dan aku masih butuh jam terbang, pra ya keren maka aja gak pengen buru-buru iya itu dia, pra bisa aja aku ngambil disitu tapi posisi itu aku bermain kan minim bisa dikatakan ya makanya aku ngambil ke Gersik di Gersik aku janji juga diri aku buktikan disini bahwasannya aku bisa lebih dari sini gitu, pra jadi pada saat aku udah siap persedia ngubungin lagi tapi gak mau dua kali lagi, pra bicaranya siap langsung gitu, pra ngeri siap langsung berangkat nah itu tapi kan waktu gabung Persija bukan lagi pas Pak Ferry kan lagi Pak Gede kan pada masih iya Pak Gede tapi kan Pak Ferry masih ada disitu jadi dihubungin lagi? dihubungin dari sama pelatih kan Teko juga asistennya Coach Yogi Yogi yang suruh eh Coach Teko yang suruh aku pas selesai di Semen Padang itu juga yaudah jadi terpantau dari Semen Padang? terpantau dari Semen Padang, pra ini Semen Padang dua musim, Semen Padang satu musim, dua musim? dua musim, pra sampai dekredasi makanya satu prestasi yang bisa dikatakan makanya aku prestasi itu udah lengkap, pra dekredasi juara udah semua, pra udah merasakan ya udah merasakan sedih sakit, tenang udah merasakan, pra tapi pengalaman berarti juga kan di Padang kan di Sumatera juga kan iya Sumatera juga itu orang-orang Padang baik apalagi rendang baladonya, pra di sana tidak ada warung Padang tidak ada masakan Padang kan? ada warung nasi tidak ada nasi Padang di sana, pra iya benar eh, pra tapi satu mungkin banyak yang gak tau kejadian waktu Almarhum Penjaga Gawang itu ada apa disitu kan? oh Kairul Huda iya Almarhum Kairul Huda ya apalagi lihat sendiri ya bagaimana apalagi aku lihat lari-lari buat ngambil oksigen ya iya benar itu ya memang pada saat itu pada saat itu memang semua gak gak menyangka dengan hal seperti itu pra karena kalau lihat dari benturannya juga itu bisa dikatakan gak kencang ya dan dia pun benturan sama temannya sendiri dan dan Almarhum juga pada saat itu tempat mau bangkit juga pra itu juga kita kagetnya aku udah balik dia dia tempat mau bangkit terus aku kebalik badan iya iya jatuh-jatuh gitu kan aku kebalik badan iya bang Kairul udah mulai tunduk gini gini kan sambil pegang kayak gini ya iya 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 udah gak bergerak kayak gini udah agak segang gitu semua kan kaget juga terus ada teriakin lagi kan teriakin oksigen 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 itu lah mungkin terlalu jauh kali mungkin gak dengar yang yang orang medisnya ya terus aku lihat orang medis masih duduk kayak gitu dan juga itu kan aku lari ke karena aku dengar kontan oksigen aku lari ke yang yang kejadian oksigen aku ambil langsung aku lari temperin kejadiannya juga bang Kairul pada saat itu memang ya sulit untuk dibicarain disini memang gak nyangka seperti itu bisa kejadiannya iya iya dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi kita bang Kairul gak ya mudah-mudahan itu yang terakhirlah pra ya dan memang pada saat kejadian Almarhum itu dibawa ke rumah sakit ya kalo kita ya di kampung kayak gitu kalo ada matahari ada hujan kayak gitu kayak ada pertanda gitu pra ya bener kan di kampung kayak gitu tapi pada saat itu kita main pra Almarhum dibawa ke rumah sakit itu gelap pra gelap oh iya langsung tiba-tiba gelap iya tiba-tiba terang hujan datang pra sebentar aja datang ya itu pra aku udah gak enak juga kan udah ya kayak gitu gelap tiba-tiba hilang baru hujan sedikit udah itu ya gak tau itu masih lanjut lanjut-lanjut pertandingan sampai selesai kita selesai pertandingan kita baru dapat kabar itu makanya itu wah emang paling sedih bisa dikatakan itu gak terlupakan itu gak ada yang menyangka lah ya gak ada yang menyangka lah ya setelah itu saya lihat kan semua lebih sigap ya peralatan lebih lengkap iya bener 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 spontanitas semua lah spontanitas iya sekarang kan pertolongan pertamanya lebih tepat ya untuk banyak-banyak pelatihan setelah itu waktu itu iya oke abis itu kan kisah itu akhirnya berlabuh lah di Persija Jakarta pra ya nah baru pindah ke Persija gimana pra perubahan setelah sekian lama berjuang masuklah tim di kota metropolitan ya kan kota yang bisa mengangkat seorang pemain tapi bisa menghancurkan pemain juga kalau dia gak bisa menjaga diri ya kan setuju nah pra pra ini kita lihat kan konsisten ya konsisten sampai masuk tim nasional iya selalu disanjung-sanjung sama si Mik ya kan karena selalu memberikan pelayanan prima ya kan itu itu gimana pra kok kayaknya cocok banget akhirnya di Persija iya bisa di aku memang dari itu memang dari kecil juga memang pengen main di Persija pra ya halo ya aku buka aja nggak pernah enaknya tadi enggak ada beneran nggak ada beneran ada beneran ada ada jadi pada saat itu memang aku selesai main di disitu memang udah di abis kontras di Semen Padang ditawarin beberapa klub juga banyak yang tawarin, bahkan ada harga lebih tinggi juga dari Persija siapa yang ngasih lebih tinggi? ya pada saat itu Sriwijaya, Kasih Tinggi, Bayangkara aku buka aja ya Bayangkara tinggi, Pra Rema terus pada juga disitu, aku konsultasi juga orang tua, tapi aku di hati aku cuma nama Persija, Pra karena dari kecil aku memang pengen main di klub ini karena dari kecil aku memang pengen main di klub ini karena kita tahu basisnya semua luar biasa disini ya dan kotanya disini semua memang kota, bisa dikatakan kota ya kayak Pra Rema tadi, kalau mau berjuang sungguh-sungguh disini tempatnya, kalau mau hancur ya disini juga tempatnya kan tergantung diri kita sendiri yang memanagenya kan begitu, jadi dapat tawaran dari sini bicara ke orang tua apa yang aku lakukan, aku pasti bicara sama orang tua, minta izin orang tua bilang kan pertamanya kalau itu kan ya coba pikir-pikir, karena ada tetap yang berikannya lebih tinggi kan tapi aku kasih ini lah sama, kasih pengertian sama orang tua, kalau ditanya hati aku paling dalam, aku pengen disini kalau masalah duit, kalau aku bisa menunjukkan disini kualitas aku lebih dari sini bisa kita dapat itu, ya udah orang tua bilang, kalau memang udah hatimu seperti itu berkata jangan gitu lah, kasih tau kasih tau sama persis waktu waktu apa waktu amang itu ngomong sama apa lah waktu amang tua itu ngomong kayak mana bahasanya? baik mak, baik mak kalau aku bikin nanti kan udah bingung, tau lah kita kalau orang Bataan ini rapat, Pra ya kan, abang ngerinya langsung bulat lingkaran kayak gitu, bikin tikar kan gitu aku terjemahkan nanti aku terjemahkan nanti aku terjemahkan nanti aku langsung pakai tikar mama langsung pakai sarung kan pakai mandar yaudah mak Allah maka kata udah pernah nyon adong adong menawarkan klub tiga-tiga klub adong klub sungguh non kontra nah tersi jaya sungguh non udah konong ini kan jadi nah cocok di ruak lah tersi jadok Alana nyon tim dan sembarangan kita udah konong ini nyon tim memang luar biasa dan mulu mulu mantap anak-anak disaun mulu memang mantap anak-anak disaun boi upat tuduh suda kualitas tu ah lo bisa nih boi yang non kita ikan apot anak-anak kosong itu na tua-tua mulu ngga roham lo mandok kosong ini kita na tua-tua mandukung mandukung ahana lo ibayat kok Alana mulai saja lo pek mulai na Najo lo ibereng memang memang aneh beko bah sukses do hidup kosong ini ga mulu ga sukses do hidup kontrol mbak 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 kita pilih hidup kosong ini terbangka mau hidup 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 pengen matutu eh matutu mbak mbak